Saya duga ada pimpinan PDIP yang memerintahkan Ganjar mengikuti garis partai. Dan ini tidak diperintahkan pada para tokoh PDIP yang lain. Ya memang kemudian ada juga pernyataan Bupati Terenggalek, tapi ini kan tidak bergaung sama sekali. Sekarang pertanyaannya, mengapa Ganjar yang harus menyatakan sikap yang jelas-jelas akan menyakiti hati banyak pendukung Ganjar sendiri? Ganjar kan tahu persis, kebanyakan pendukungnya adalah kaum rasional, nasionalis, yang tidak bersikap hitam, putih soal Israel. Kebanyakan pendukungnya berseberangan dengan kelompok-kelompok Islam eksklusif yang memandang perlawanan terhadap Israel adalah bagian dari jihad melawan kaum kafir. Kita semua sekarang sudah tahu bagaimana Ganjar punya banyak musuh di kalangan lingkaran elit PDIP. Ini sangat nyata terlihat. Kalau Ganjar disenangi di PDIP, dia seharusnya sudah sejak kapan hari dicalonkan jadi presiden. Seluruh indikator tentang elektabilitasnya menunjukkan dia adalah kader PDIP yang besar peluangnya untuk menang dalam pilpres. Masalahnya, ada terlalu banyak elit partai yang tidak berkenan. Terima kasih telah menonton!